assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan membuat pengalaman polaritas barang elektronik tegangan DC karena adanya permintaan dari teman diodanya apa saja tergantung dari daya barang elektronik yang kalian amankan Oke sedikit teori mengenai dioda lambangnya seperti ini ini kaki anoda dan kaki katoda cara kerjanya harus hanya dapat mengalir dari anoda ke katoda misal ini lambang harus mengalir dari positif ke negatif dan arus tidak akan mengalir bila tegangan positif negatifnya terbalik ke pada rangkaian seperti ini misal ini sumber tegangan DC dan ini dioda pengamannya lalu barang elektroniknya akan kita amankan alat elektroniknya tidak akan rusak hanya saja tidak bisa on lalu cara mengetahui dioda masih bagus kalian bisa ukur dengan meter apa saja kalian atur pada mode resistansi dan ukur pada kedua ujung dioda jadi kalian ukur bolak-balik bila terukur hanya satu sisi saja artinya dioda oke bila keduanya dapat terukur atau keduanya tidak terukur artinya diodanya rusak ya bisa saya balik tidak terukur artinya dioda ini oke oke kita praktek saja sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke di sini saya akan mencoba elektronik multivibrator dengan menggunakan IC 555 IC 555 ini sangat sensitif bila tegangan jatuh terbalik sebentar saja pasti akan rusak oke saya coba tanpa pengaman saya pasang positifnya di kaki 8 ya sudah on lalu akan saya coba menggunakan dioda 4148 yang ada gelangnya kerangkaian saya sentuh saja anodanya nyala lalu catunya saya balik negatif saya beri positif dan negatif jatuh ke anoda perhatikan tidak akan on jadi pengaman dioda ini bisa kalian gunakan dioda apa saja oke akan saya coba dengan dioda 3 ampere saya coba positif ke anoda ya dapat on artinya oke lalu saya balik anoda saya beri negatif tidak akan mau on off terus karena polaritasnya terbalik lalu pengaman dengan dioda ini tergantung dari daerah rangkaian elektronik yang akan kita amankan misal 1N4148 ini harganya sekitar 100 rupiah per buah dengan spesifikasi 75 volt dan arusnya 500 mAh 1N4007 harganya juga 100 rupiah per buah dengan spek 1000 volt 1 ampere fr107 harganya 200 ini dengan spek tegangan 1000 volt dan arus maksimum 2 ampere lalu bila kalian ingin menggunakan 10 ampere kalian bisa gunakan tipenya 10A10 ini harganya 1700 rupiah per buah jadi pemasangan dioda pengaman ini tergantung dari besara daya rangkaian yang kalian amankan dengan rumus B sama dengan V kali I oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati